Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Masih di channel yang sama Channel Ardang Sahram Yarno tentunya Kali ini saya akan membahas sedikit Tips apa yang saya gunakan Untuk melibas ginangan air Ataupun hujan di rahasia Kemarin sempat ada yang nanya Dan sebenarnya saya sudah bikin videonya Video yang lama banget Saya sudah mengulas bagaimana Tipsnya agar mobil daya cusip Ataupun es pas ini aman Saat melibas ginangan air ataupun banjir Ataupun pada saat hujan deras Bagi teman-teman yang masih penasaran Tonton video ini sampai akhir Semoga tetap bermanfaat dan selamat menonton Baik teman-teman kita mulai dari bagian depan dulu Dari bagian roda belakang Roda depannya ini ya teman-teman Nah ini disini ada sparkboard Ataupun kepet Ataupun mood guard Teman-teman tinggal pilih Bahasa mana yang paling bagus Ini dia dibuat melingkar teman-teman Ini melingkar Coba perhatikan nih Jadi ini mood guardnya ini Lain daripada yang lain ya Berbeda dengan mobil pada umumnya Untuk mobil daya cusip Ataupun es pas itu dibuat melingkar Agar pada saat menerjang genangan Ataupun air Si airnya itu dia nggak menciprat langsung Ataupun istilahnya naik ke bagian ruang mesin Nah disini mesinnya teman-teman Itu salah satu tipsnya Kita harus menggunakan mood guard Bagi teman-teman yang mood guardnya nggak penuh begitu Ataupun tidak seperti ini Sebaiknya gunakan mood guard yang seperti ini Itu salah satu antisipasi agar aman saat menerjang genangan Ataupun pada saat hujan deras Yang kedua Pastikan Kondisi kabel busi masih bagus kondisinya Teman-teman Terus yang ketiga Ini bagian delko Bagian yang sangat penting Ini yang saya lakukan Pastikan karet sealer Jadi Antara tutup delko dan delko nya ini ada Karetnya teman-teman Kalau misalnya kita lepas Teman-teman Kalau masih penasaran Coba lepas Pasti ada karetnya Warnanya hitam Nah itu Pastikan karetnya masih bagus kondisinya Kalau misalnya tidak bagus Teman-teman bisa beli Harganya Sangat murah kayaknya Pastikan kondisi karet masih bagus ya Nah kalau misalnya karet sealer nya sudah bagus Teman-teman Perhatikan kondisi delko ya Biasanya delko itu banyak sekali lubangnya Seperti punya saya ini Ini banyak banget lubangnya teman-teman Ada yang saya tutup nih Teman-teman perhatikan Ini saya tutup dengan selotip Dengan double tip ya Ini saya tutup Ada juga yang saya kasih selang nih Ini untuk hawa ya Selang hawa Dengan tujuan Si delko ini Dalamnya tidak basah Pada saat lembab begitu ya Kalau misalnya luarnya itu terkena air Biasanya dalamnya juga pasti akan lembab Seperti itu Nah gunanya ini Selang hawa ini Ini bertujuan agar di dalam delko ini Dia kondisinya tetap kering Tidak basah seperti itu Nah di dalam delko Ataupun pada tutup delko ini teman-teman Kalau misalnya kita perhatikan Disini juga ada yang namanya selang hawa Nah ini saya Sorry Tidak begitu kelihatannya Nah ini Ini saya kasih tambahan selang Tujuannya sama Jadi selang Ataupun lubangnya itu Tidak kita tutup Tapi kita tambahin selang Agar air tidak bisa masuk ke dalam delko Dan juga Di dalam delko itu Dia tidak lembab begitu Masih ada Hawanya yang bisa keluar masuk begitu teman-teman Ataupun udara Sehingga tidak ada karat di dalam delko Dan untuk yang hitam-hitam ini Teman-teman perhatikan Ini adalah sealer ya Ini sealer harganya Rp15.000 ada Di toko seberpat teman-teman bisa beli Yang namanya auto seal Ataupun sealer Ataupun sealan Nah seperti ini kondisinya Ini teman-teman bisa gunakan Kalau misal kurang yakin nih Di bagian yang masih ada lubang-lubangnya Bisa ditambah seperti ini Seperti punya saya Bagi yang masih penasaran teman-teman Bisa tonton video Yang saya tautkan Pada link Ataupun di deskripsi ya Teman-teman bisa cek di deskripsi video Kali ini Bagi teman-teman yang masih penasaran Bagaimana cara saya Menggunakan sealer Ataupun sealer ini ya Teman-teman bisa lihat video Yang saya sertakan di deskripsi ya teman-teman Disitu lengkap Cara saya menggunakan Sealer ataupun sealan ya Dan ini Teman-teman perhatikan Mesinnya Ataupun blok mesinnya Jarang sekali saya buka Saya sentuh Apalagi kemarin Sebulan penuh Mobil ini Gak tersentuh sama sekali Kondisinya kotor sekali Ini teman-teman Baiknya dibersihkan sih Baru dibuka kali ini Setelah hampir 2 bulan Barangkali mobil ini Gak saya bersihkan sama sekali Kemarin baru bodinya ya Yang kita bersihkan PTW Ataupun ngomong-ngomong Itu tadi Tip saya Untuk mengatasi Ataupun mengantisipasi Mobil espas Agar tidak mogok Jika menerjang genangan Ataupun pada saat Kondisi hujan deras Ada 3 poin penting Yang pertama Mood guard ya Di bagian depan ini Itu harus melingkar Mood guard nya Terus yang kedua Ini teman-teman Si Karat seal ya Karat seal Antara tutup Delco Dengan Delco Pastikan kondisinya masih bagus Kalaupun kurang yakin Teman-teman bisa tambah Sealer Sebenarnya Kalau misal Delco nya ini Gak ada lubang Aman-aman aja Tapi berhubung Punya saya ini Banyak sekali lubangnya Jadi harus saya tambah Sealant ataupun Sealer teman-teman Agar aman Air tidak masuk ke Dalam Delco Jadi Kurang lebih selama Hampir 11 tahun Saya menggunakan mobil ini Belum pernah yang namanya Mogok Menerjang Pada saat menerjang Genangan ataupun Hujan deras teman-teman Oke Jadi saya mau cerita Jujur ya Sebetulnya saya Pernah membawa mobil ini Pada saat hujan deras Dan melibas Genangan Kurang lebih sekitar Jaraknya 500 meter Dari rumah itu Si mobil mau mogok Teman-teman Jadi tidak mogok Tapi hanya mau mogok Nah Saya lupa Kalau misal Si Delco nya ini Baru ya Baru dan belum saya Antisipasi Agar air Tidak masuk ke dalam Delco Setelah saya cek Saya buka Ini kap mesinnya Sampai rumah ya Tiba-tiba Mobil berebet Nah ternyata Genangan air itu Sampai masuk ke Bagian atas Blok mesin ini Disini banyak banget Air teman-teman Walaupun sudah ada Mudguardnya ini Tapi air masih bisa masuk Ke bagian atas Mesin ini Karena saking kencengnya Pada saat itu Saya melibas Genangan air Begitu ya Karena Ya sudah terbiasa sih Dan lupa Pada saat itu Kalau misal Si Delco nya ini Saya sudah ganti Ini Delco KW Teman-teman Bukan Ori Platina Kondisinya sudah Kurang bagus sekali Kalau misal Saya nilai Begitu ya Sentrifugarni nya Pernya itu Bunyi Jadi Kurang begitu Bagus sebenarnya Nih Masih saya pakai Saya gunakan Harganya 400 ribu Banyak banget lubangnya Dan setelah saya buka Sesampainya di rumah Pada saat itu Di dalam Tutup Delco ini Ataupun di dalam Delco ini Banyak airnya Karena saya masih Menggunakan platina Teman-teman Selama kurang lebih Ya hampir 11 tahun itu Saya setiap Menggunakan platina Padahal platina Kalau misal Teman-teman tahu Pasti Lebih rawan Mogok katanya Kalau misal Kita bandingkan Dengan CDI Nah setelah Saya keringkan Saya gunakan Tisu Akhirnya Mobil bisa nyala Ya tetap Bisa nyala Sebenarnya Tapi gak Bincang lagi Begitu Dan setelah itu Saya antisipasi Saya belikan Siller ini Teman-teman Dan saya kasih Karet tambahan Ataupun selang tambahan ini Dan aman Sampai sekarang Jadi pada saat Menerjang genangan air Ataupun hujan deras Ini mobil sudah aman Walaupun Menggunakan platina Intinya pada Delco ini Pastikan Air tidak bisa masuk Ke bagian dalam Delco ini Teman-teman Jadi Itu tadi teman-teman Tip saya Hanya ada tiga Yang pertama Mood guard Terus Pastikan Ini kabel busi Masih rapat Gak naik Begitu Karena Seperti yang saya bilang Tadi Kalau misalnya kita Menerjang genangan air Apalagi cukup kenceng Kecepatannya Dan lumayan banyak Genangannya Si air itu Bisa masuk ke Bagian blok mesin ini Bisa sampai ke atas Bisa menggenang Takutnya nanti Masuk ke Bagian busi Seperti itu Dan yang ketiga Itu bagian Seal Karet sealnya itu Harus bagus Dan juga pastikan Semua lubang tertutup Dikasih selang hawa Itu aja Tipsnya Teman-teman Agar aman Pada saat Menerjang genangan Ataupun air Barangkali itu Teman-teman Bagi yang masih penasaran Jadi cukup Tiga itu aja Yang paling penting Di bagian Delco Sebenernya Pastikan Delco Tertutup rapat Dan dikasih Selang hawa Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti video saya Sampai akhir Jangan lupa klik like Jika Anda menyukai video ini Subscribe ke channel Adian Sarah Merno Bagi yang belum Dan nantikan terus video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Semoga tetap bermanfaat Terima kasih telah Terima kasih telah menonton